Drama Korea Startup membelah netizen secara tajam dengan tim dosen dan tim Jipyong lebih tajam belahannya ini daripada Pilpres tahun lalu malah. Dan Indonesia memang dikenal mudah menerima budaya baru apalagi Korean Wave yang muncul sudah lama dan konsisten ya. Ini dia konsistensinya Korean Wave itu luar biasa. Kita bahas malam ini bersama Narasumber sudah bergabung secara virtual dosen program studi Korea Fakultas Ilmu Budaya UGM Yogyakarta Surai Agung Nugroho. Pak Surai selamat malam, Anyong. Anyong Asyo, selamat malam Pak Putri. Terima kasih Pak Surai atas waktunya, semoga Pak Surai dalam keadaan sehat. Pak Surai kita bicara soal Korean Wave, makin kesini makin terasa di sosmed tiap hari selalu ada kata kunci soal Korea apapun itu musik, drakor dan lain sebagainya. Kenapa mereka bisa begitu mudah kita terima Pak Surai? Kita tahu lah Pak Putri ya, jadi Indonesia, kita masaknya Indonesia itu sejak dulu kan terkenal open ya. Oke kita langsung aja bicara bagaimana punya hiburan waktu masuk. Dulu 90-an kita lihat episode dari Taiwan, kemudian ada Jepang, dan Indonesia, Hollywood sekarang masih bersamaan dengan Hollywood. Ya kita emang ya, kita terbisa open berarti hiburan luar. Terus Korea masuk tahun 2000-an. Itu kan saya juga tahu. 10 tahun terakhir kan apalagi Korea menancapkan sebagai apa ya, powerhouse, content creator untuk drama atau K-pop apalagi itu. Jadi jangan salah, sekarang tetangga kita Thailand itu juga memparasusi kita dengan drama serisnya. Jadi memang saya juga sudah open untuk dunia hiburan luar Pak. Saya kira itu yang harus dilihat. Tapi memang kita lihat, maksudnya kita enggak perlu dibilang 100% menerima sebenarnya. Menuduk kita kan, anda tahu, 260 juta. Nah misalnya ini ya, misalnya drama Korea nonton 10 juta saja ini. Jadi sudah 50 juta Korea loh. Nah misalnya 1 juta, nah mereka nonton drama, tadi kan kita ngobrolin startup kan, 1 juta saja. Mereka jatuh, gemen, mereka Twitter, Facebook, Instagram, membuka diri Facebook mereka. Ya, dan sampai ada tim Tulsan, tim Jobyo, seperti itu kan. Itu kan apa ya, itulah uniknya warga kita. Apa kita lagi tahu, that's the beauty and the uniqueness of our people. Orang Indonesia kan, jadi mereka gak setel branding akhirnya. Nah itulah yang membuat itu branding. Dan 500 ribu orang-orang Indonesia, di METOS itu menunjukkan walaupun drama itu 4% ya, yang luasnya di Korea, tapi emang di Indonesia menjadi bahan pembicaraan. Jadi menarik. Jadi kita akui saja memang drama Korea memang semacam staple food buat masyarakat kita. Iya, terutama di saat pandemi ini ya Pak Surai, jadi kayak mereka sepertinya yang paling aktif selalu menyiapkan segala macam konten gitu, Korean Wave menggunakan teknologi terutama kan. Benar, benar, benar. Itu dia. Jadi apalagi kalau ada tahu juga di live stream, di Netflix misalnya, itu drama Korea banyak. Jadi itu sudah menunjukkan bahwa Korea itu sudah punya hak cedarnya sudah dibeli. Nah itu memang harus terus dibuat. Nah itulah, dan kita di pasar memang mau gak mau ya bagai penikmat akhirnya seperti inilah. Dan itulah yang terjadi di negara kita. Kita sudah open sejak dulu. Iya, Pak Surai, tapi sebenarnya drakor dari masa ke masa itu seperti apa sih? Maksudnya kalau sekarang kan ceritanya lebih modern gitu ya. Lebih modernnya juga. Dan itu kuliah satu semester itu. Tapi oke gini, drama Korea pun tahun 2019 sebelum sekarang bumi seperti ini, itu dulu itu juga, drama terputih itu mengimitasi dari kita mbak. Dan itu banyak drama-drama cepat. Masuk Rai Tiso, acara TV cepat. Nah sekarang kita tahu kan Korea itu sudah menemukan nipinya sendiri. Itu drama Korea itu. Yang kolosal atau dijanggem itu drama sejarah. Itu kan punya, itu Korea, kita sudah mengetahui. Tapi kalau saya boleh melihat dari perkembangan selama ini sekarang itu, mungkin kita melihat Korea punya ciri-ciri mengapa disukai drama sejarah. Itu pasti lokasi sekarang, sama drama kolosal sejarah atau drama modern termasuk setelah-setelah ini lokasinya sangat disentukan. Bahkan saya melihat behind the scene-nya itu, itu salah kurang bagus ganti lokasi syutingnya. Iya, iya. Itu juga soundtracknya juga di-boost betul-betul oleh mereka ya. Jadi kemasannya itu benar-benar hulu ke hilir, benar-benar di-maintain dengan baik. Benar. Pak Surai, tapi sudah nonton start-up belum? Iya, iya. Tim dosan atau tim Jipyong? Saya Jipyong. Tetap ya. Jadi saya termasuk, termasuk ini ya, second lead syndrome. Oke, kira-kira kenapa sih, kira-kira kenapa sampai start-up ini heboh di Indonesia? Padahal kalau Nielsen-nya di Korea itu nggak seberapa tinggi ratingnya. Kalau saya lihat satu, kalau saya lihat ini, apapun drama Korea muncul itu dicari orang. Jadi, setelah nonton kemarin itu one class, selesai one class. Apanya sih ya, apalagi. Yang cukup banyak, orang dari sana itu mencari-cari gerawat. Ya kan, nonton-nonton. Nah, sekarang start-up muncul karena ini nggak bisa dilepaskan mungkin dari, apa ya, orang ingin sesuatu yang, oh saya, I want to do something by myself. Nah, ini cocok banget dengan anak generasi muda sekarang. Dengan yang merintis utaha. Tapi itu one class juga booming kan. Apalagi start-up ini lebih gitu ya. Jadi, bagaimana bisnisnya, bagaimana start-upnya. Sekarang lagi nge-trendkan orang punya bisnisnya seperti itu. Saya kira itu. Dan saya pengen growing up dengan perusahaan kecil yang saya bangun seperti ini. Saya kira itu yang membuat orang attach. Walaupun ujung-ujungnya, yang patutnya tidak yang menjadi. Pak Surai, CNN Indonesia.com ini sempat merilis artikel. Jadi, diprediksi Dracor akan kering ya, dalam tanda kutip, di 2021. Karena produksi juga menurun selama pandemi di 2020. Itu bisa begitu, kira-kira akan begitu atau justru enggak? Karena teknologinya sekarang sudah maju dan bisa saja mereka ngegas sekarang saat kondisi pandemi di sana sudah mulai baik. Kalau saya menurut begini. Semua negara ya, termasuk Korea Indonesia, bagi Hollywood juga termasuk sepertinya COVID ya. Tapi yang enggak sampai lagi, Korea itu sudah kena cap, jadi positif ya. Bagi penghasil OTT ya, over-the-top provider untuk konten, streaming, masuk drama. Jadi, ada SPF, CBS, NDC, CTVC, CTVC, kemudian CTVS. Mereka sudah punya line-up drama yang sudah dipertiapkan, maksudnya sebelum COVID. Dan mereka, COVID terjadi, mereka pun juga, oh no, 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 no. We are too big to fail. Jadi, mereka harus melakukan sesuatu apapun untuk menjaga image. Korea sebagai satu kekuatan penghasil ini. Jadi, pemerintah juga mendukung. Walaupun sekarang dengan protokol kesehatan, mereka, saya baca itu di berita, bagaimana syuting ini enggak boleh bersama dengan keremain, walaupun studinya berdekatan. Itu yang mereka lakukan. Jadi, enggak mau ini hilang kesempatannya. Jadi, akan terus. Oke, akan terus ya. Enggak akan kering ya. Karena, drakornya Jicangguk juga sudah siap-siap untuk rilis Januari. Pak Suray, terakhir nih, apa take-out sih yang bisa kita ambil, yang bisa Indonesia pelajari dari industri hiburan Korea Selatan? Oke, sebelum kita, boleh saya bilang lagi ya. Kita harus padar dulu bahwa kita juga punya Indonesian Wave. Kita punya Mbak Agnestik, Brian, 7.3 United. Film, Impotivore yang masuk ke Anwar. Dan itu banyak orang mereaksi. Kita harus sadar dulu, kita punya itu, Mbak Putri. Nah, kalau kita mau belajar dari Korea, kita harus root-root yang on the right track ini kita akui, di-acknowledge punya itu. Kemudian kita melihat, ah, sekarang pakornya online. Thailand juga begitu negara kita. Sekarang, pemerintah juga sadar, penghasiskan produsen OTT ini saja, mulailah dengan YouTube secara free, dengan subtitle bahasa Inggris seperti Korea. Dan itu, itu akan bisa mematuh bagaimana kita on the right track untuk kita seperti Korea. Saya kira begitu yang biasanya. Oke, oke. Semoga ini bisa diikuti jejaknya oleh mereka yang berkepentingan, para otoritas. Pak Suray, terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia United. Annyeong, kamsahmidah. Terima kasih banyak. Oke.